Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara menggelar Festival Seni Rupa Lomba Muwarnai Tingkat Paut, Lomba Muwarnai Tingkat SD, dan Menggambar Mural. Lomba dilaksanakan tanggal 19 hingga 23 Agustus 2024, bertempat di kantor Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Panditia Pelaksana Lomba Syuhida mengatakan, Festival Seni Rupa yang dilaksanakan merupakan salah satu pengembangan kebudayaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas seni para peserta, khususnya tingkat sekolah dasar dan tingkat paut. Untuk menggambar mural, sebanyak 10 seniman menggambar berbagai panorama alam Sulawesi Tenggara. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan bakat para peserta, guna melestarikan berbagai budaya lokal. Tentunya tujuan kegiatan ini yang pertama adalah untuk mengembangkan kreativitas, juga menet bakat dari para peserta, khususnya siswa paut dan SD, dalam menghadapi daya saing bangsa sehingga peserta seni budaya lokal kita tidak tergerai dengan arus kebudayaan asing sekarang yang banyak mengembangkan teknologi. Ya kemudian untuk mewujudkan kantor musim dan tamang daya sebagai salah satu lembaga yang memiliki layanan publik, dalam mengembangkan dan mengangkat kekayaan budaya lokal dan juga membentuk karakter bangsa Indonesia. Kalau saya sendiri lukis jembatan bahas ramas, kalau secara tema besarnya itu kita ambil tema panorama sulitragedi, view-view yang ada di sulitragedi. Ini sudah berapa hari dikerja? Sekarang sudah hari ketiga, mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Ada tingkat kerumitannya dalam mengamber ini? Sebenarnya kalau untuk kerumitan tergantung dari masing-masing peserta yang ikut, tapi kalau saya cukup mudah, bukan sesuatu hal yang terlalu sulit, ini memang karena medianya besar, jadi butuh tenaga. Pemenang Festival Seni Rupa akan mendapatkan uang pembinaan dan tropi dari UPTD Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.